Sementara itu saudara, setelah 21 orang penghuni terpapar COVID-19, seluruh penghuni Panti Asuhan Marganingsih di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menjalani pemeriksaan kesehatan dan aktivitas di Panti Asuhan ditutup sementara hingga 14 hari ke depan. Pemeriksaan kesehatan kembali dilakukan kepada seluruh penghuni Panti Asuhan Marganingsih di Kejamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, usai menjadi kelas terbaru penularan COVID-19. Petugas kesehatan dari puskesma setempat melakukan pemeriksaan kesehatan usai 21 penghuni Panti terpapar virus corona. Pemeriksaan dilakukan petugas sehari dua kali untuk penjegah penularan virus corona di dalam Panti. Saat ini aktivitas Panti juga telah ditutup untuk kunjungan warga luar. Sementara sebanyak 27 penghuni Panti menjalani isolasi mandiri terpisah di dalam Panti. Klaster Panti Asuhan Marganingsih terjadi usai pengolah Panti menerima kunjungan warga luar saat lebaran kemarin. Pasca kunjungan lebaran tersebut, empat warga mengalami sakit dan dinyatakan positif saat dilakukan rapid antigen. Setelah dilakukan penelusuran, sebanyak 17 penghuni lain kembali dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab antigen.